Pertama-tama silakan install aplikasi Open Camera di Google Play Store Anda, seperti ini kita buka Google Play Store dan di pencarian kita ketikan Open Camera. Kemudian search, maka akan muncul seperti ini, silakan install. Maka proses instalasi akan berjalan. Setelah install selesai, maka langsung saja kita buka. Klik buka. Maka akan begini tampilan Open Camera di awal. Klik OK dulu, izinkan. Kemudian izinkan lagi. Dan OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Untuk menghilangkan yang di sudut kiri atas, kita klik Gear. Kemudian kita scroll ke bawah, kita klik On Screen View. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, kita cari. yang namanya memory ya, set memory. Kita hilangkan centeng sah, sama show time. Begitu juga dengan show battery. Kemudian kita klik Photo Setting. Di sini image quality-nya sudah JPEG ya, teman-teman ya. Kita scroll saja ke bawah. Ini settingannya ya. Nah, kemudian pada stamp photo, kita klik dan pilih stamp photo. Kemudian pada desktop format, kita pilih yang DD, MM, YY. Kemudian pada temps-nya, kita pilih yang 12 hours. GPS formatnya, degree, minute, and second. Distance unitnya, kita pilih meter saja. Dan custom text-nya, di sini teman-teman tuliskan di mana teman-teman mengambil foto tersebut nantinya. Pada saat ini, saya berada di Desa Kuala Gumit, Kecamatan Stabat. Maka saya ketikan di sini, Desa Kuala Begumin, Kecamatan Stabat. Kemudian, kalau sudah selesai, tinggal kita klik saja selesai, dan OK. Kemudian, font size-nya, silakan teman-teman tentukan. Colour-nya, saya pilih yang white saja. Textile-nya, ya. Nah, kita kembali lagi. Sekarang kita pilih yang namanya location setting. Di atas ini, teman-teman, centeng Store Location Data. Oke. Kemudian, kita kembali lagi ke pengaturan ini. Kita klik izinkan. Dan pastikan teman-teman sudah menghidupkan data lokasi teman-teman seperti ini. Satu lagi. Di sini, harus kita setting, teman-teman. Klik gear lagi di bagian issue tadi. Nah, di sini, di bagian source, temp, foto, icon, kita klik. Ya, kita centeng. Kemudian, satu lagi di bawah tanggalnya, teman-teman, itu. Kita centeng juga. So, time-nya kita centeng. Ya, ini dia. Nah, kita kembali. Dan, kita ambil gambarnya, teman-teman. Ya, ini sebagai contoh. Ini, sudah saya ambil gambarnya. Dan, coba kita lihat hasilnya. Kita buka dengan foto. Nah, di sini, teman-teman, sudah ada keterangan lokasi berserta koordinat dan jamnya. Begitu ya. Dan, ini adalah beberapa lokasi yang telah saya ambil sebelumnya. Dengan memakai aplikasi open camera tersebut. Dan, ini cukup membantu saya. Dan, cukup bermanfaat bagi saya. Mudah-mudahan video ini membantu. Jangan lupa like, share, dan komen, serta subscribe. Terima kasih.